Pake ibu hitam dan yang lainnya akan hancur dengan masalah nyawa. Yang putih, dia akan menangis terlebih dahulu, susah-susah terlebih dahulu, kekecewaan, rasa sakit yang luar biasa. Tapi dia tetap semangat dan selalu berpositif thinking kepada Tuhan, dan selalu bersyukur. Lama-lama hidupnya mulia, lama-lama hidupnya pasti akan bahagia. Karena hakikatnya begitu. Kamu perhatiin deh, orang-orang yang mencari duit dengan cara gak barokah, dengan cara nyakitin orang. Ada gak punya rumah, punya rumah yang banyak, punya mobil yang banyak dan menjadi kaya raya? Ada gak? Gak ada, rata-rata orang yang kaya raya itu mereka yang benar-benar bekerja, banting tulang untuk keluarganya, tulus. Sekalipun ada, sekalipun ada ya, gak bahagia batinnya gitu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu, pasti itu, tinggal tunggu waktu. Makanya jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kamu tanya deh, sama orang tua kamu, kalau aku kan gak pernah nonton Mah Lampir ya. Coba Mah Lampir, kalau ketemu sama Kiai, kalau kamu lihat film Mah Lampir, Mah Lampir tuh takut. Sama orang yang ilmu putih itu takut. Mah Lampir tuh berani, dia kan ilmu hitam kan? Dia akan takut sama ilmu putih. Makanya, sampai kapan kamu akan dukunin kamu? Ayo kuat-kuatan, kalau saya putih. Karena sesuatu yang instan itu akan cepat matinya. Tapi sesuatu yang benar-benar di jalan Tuhan, suksesnya itu memang lamban, tapi pasti gitu. Alisnya cucuk, mam, iya dong. Alhamdulillah. Ini rambut aku benar, rambut alis benar. Bukan di, apa namanya itu? Bukan di... Sulam. Ya, di sulam bukan. Liptiknya warna apa ya? Warna nuca aja. Mami, kapan bagi-bagi 200 kali lagi? Besok boleh. Kan setiap hari kan? Baru kemarin. Sabar. Soalnya aku tadi habis beli beras untuk hari Jumat berkah bersama Baik Hati.id. Aku mau pakai kemben dulu ya. Habis itu baru aku solawatan buat kamu. Biar isepannya hilang. Isep, ambil apa? Hah? Makan diambil. Hah? Makan diambil. Ayam ya? Iya. Ya boleh. Atau mau itu? Ayam kita? Oh, IDWP. Oh, IDWP lagi? Enak kok. IDWP lagi. Anak itu belum kebagian semua? Belum kebagian semua ya? Ya boleh. Yang di dalam makan atau baru ya? 100 kan? Kayak biasa ya? 100 ya lo? Iya, ada yang banyak ya. Betul. Iya, iya, iya. Yang berapa ambilnya? Yang punya sendiri, IDWP, gue disuruh bayar. Belum ada di Grab ya, Mi? Belum ada di Grab A. Belum ada juga, kemarin gak kebagian. Iya, aku kemarin nyari. Pengalaman yang keluarnya. Mau si tete, ada gak anak-anak kasih dong? Ini, ah. Si tete biar tahu rasanya. Tadi Bang Mandiri udah dikasih? Sudah. Yuk, yuk. Jangan lama-lama. Sebentar ya, say. Kakinya dikasih itu, udah. Gak pake BH aja, kenceng begini. Gimana pake BH? Gak ada ceritanya orang yang suka olahraga, kendor, say. Minta lagi, ini dong. Mami, syuting apa? Ini aku syuting apa ya namanya ya? Liftiknya dong. Syuting, liftiknya syuting apa namanya ini ya? Apa ya judulnya, mbak? Apa judulnya, mbak? Konser lidah ya. Konser lidah? Hah? Konser lidah ini? Ini gak enak, kering ini. Mbak Dewi, aku uang ambulu. Halo, sayang. Uang ambulu. Aku lagi pengelupasan, guys. Lagi perawatan. Ini lagi pengelupas tuh. Tuh, lagi ngelupas. Lagi ngelupas. Lagi ngelupas. KDP bertalenta, Alhamdulillah. Itu dari Allah. Makanya harus banyak-banyak bersyukur. Jangan merasa kurang terus. Dan jangan menilai laki-laki tuh hartanya terus. Kalau kamu yang dilihat harta terus, sampai kapan kamu bisa bahagia hidupnya? Akhirnya ya, menghalalkan segala cara. Jadi perempuan itu harus malu kalau sedikit-sedikit minta sama laki-laki. Harus bisa mandiri. Awas-awas, jangan goyang dulu. Jangan goyang dulu. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Kamu biasa. Kok gitu? Lipstick makeover, nomor ini makeover ya? Iya. Nomor berapa ini, saya katanya? Ini punya dial, sayang. Longless. 03. Mulus begini. Jadi ceritanya dia itu dulu pernah ngomongin saya, kamu tuh cantik lu sekarang. Dan dia itu bilang bahwa kamu jadi cerai sama laki kamu. Ngapain sih? mau tahu urusan saya sama suami saya? Nah, saya tuh memang tidak mau berteman sama dia karena saya tahu orang, dia itu seperti apa. Saya tuh susah untuk berteman. Kalau cocok ya saya berteman. Karena orang kayak begitu tuh gak akan pernah bisa menyimpan rahasia. Jadi lebih baik usah. Enggak penting juga. bukan temennya aja sok ikut campur urusan suami saya, mbak. Salah info lagi. Mami kuantinya sebelah, iya. karena memang belum dilubangin yang sebelah. Jadi dalam setiap manusia itu pasti pakai kalung bagus enggak? Pasti punya masalah. Jadi mendingan perbaiki masalah diri sendiri. Jangan sibuk ngurusin atau kepo urusan orang lain. Karena gak ada manfaatnya juga kan kalau kamu harus ngurusin orang lain. Hah? Iya, coba iya. Coba, coba teh. Karena meh, soalnya malam dulu. Iya. Mami, kapan ke Aceh nih? Jodha pingin amin. Mau sayang nanti ya kalau sudah pandemi sudah selesai. Ya. Mami tunjukkan WA si Jengger. Banyak kok temen. Sudah saya tunjukin ke orang-orang. Sudah saya iniin kok. Si Kiki udah tahu kok. Mas Kiki udah tahu. Dia yang bilang saya cantik giliran saya gak mau berteman sama dia saya dibilang burik. Dia mau ikut-ikutan ini kali. Burik itu dulu kali ya mungkin karena aku tuh bukan burik sih kalau gue burik mah gue gak bakalan jadi pemeran utama guys. Mungkin lebih ke gulit aku dulu coklat ya. Ketika aku masih gadis. Ketek gue aja mulus dulu waktu mimpi manis. Ceren gitu tuh kan. Ketek bener loh guys. Ketek gue udah montok dari dulu ada liat video klip mimpi manis. Jadi produser itu matanya gak akan mungkin salah memilih pemeran utama. Gitu ya. Kalau kepengen jadi pemeran utama itu harus berprestasi dulu. Harus ber apa ya mempunyai skill yang bagus. kayaknya sebelah sini aja deh. Gini. Karena disini nah gini. Jadi dia modelnya jadi jadi gini ya maksudnya. Oh jadi biar kelihatan oh yaudah yaudah. Oh yaudah yaudah. Gini ya. Bukan burik tapi manis iya. Hidungnya belengsek dulu mah. Gini nih belengsek. Dulu jadi ekstra selewat waktu itu. kayaknya gak usah pake kalung deh. Gak. Pake yang senel aja antinya. Ini masukin disini ini buka satu. Siap lah. Oh idwi. Hidung jambu kepanasan. Panas aja hatinya itu. Ya panas lah karena gak bisa jadi pemeran utama. Impiannya pengen jadi pemeran utama dan jadi miliader. Ya ternyata kismin lagi. Makanya hidup itu mencari keberkahan. Jangan mencari musuh. Semua setiap ada masalah orang nimbrung aja. Heran pengen gue getok palanya. Ini buka dong. Bukan takut ya kita ya. Tapi giliran di laden ini ngomongnya bukan lawan. Ya iyalah kok bukan lawan lu. Karena lu sendiri takut sama gue. Jangan macem-macem orang diem itu kalau udah nekat bahaya. Jangan suka ngurus orang lah pokoknya. Karena setiap orang tuh pasti punya masalah. Gak ada manusia itu gak punya masalah. Gak ada manusia itu tidak diuji sama Tuhan. Ini juga kebawain aja kalau ya. Gak usah. Ini kan aku masukin anting. Jadi kelihatan gitu masuk mami. Ya sayang. Hai Bi. Minta maskara dong. Sudah bedi. Pakai kalumi. Gak aku gak mau. Pakai hijab bukan. Ini semacam kayak fashion di Turki. Fashion. Itu belum latihan. Oh yuk yuk yuk. Nah gak apa? Selesain dulu aja. Ya mending selesain dulu sayang. Ya gak mau balik. Pintar. Latihan baca sekalian ya. Latihan baca apa? Baca nominasi. Baca nominasi ya mas. Siapa bacanya? Amin kan sama ini. Sama Larap sama Ejak. Nominasi Duta Provinsi Wanita Terfavorit. Terus? Terus pake word-word dan segala kau ya. Sama Duta Provinsi Pria. Aku berapa kali masuknya. Ini satu rentutannya. Ini nyanyi mengeduk. Jangan ditambah-tambahin atuh. Ini sesuai. Berapa kali? Satu segmen tuh. Segment tiga full. Nyanyi abis itu baca awarding dua. Duta Provinsi yang cewek. Favorit sama yang cowok favorit. Nah kanak. Nyanyi-nyanyi maksudnya gimana? Terus sama yang jadi nominasi juri merah favorit. Itu juri merah favorit berapa jam? Eh berapa jam segmen berapa? Ya kalau juri merah kan goongnya Mi. Siapa yang menang? Iya berarti terakhir. Yang bener dong. Gue besok. Ih jahat. Bisa gak mau. Ah aneh gak mau. Panggi-panggi belum gak mau. Ayo dong jangan gitu dong. Kalau ngomong 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 ngomong. Kalau di Randall ini gomnya emang artis yang sosmed. Tapi sebelumnya itu juri merah. Berarti dua edita terakhir. Gak juri merah pulang gak? Kalau pulang gue pulang. Gue kabur. Gue duramat. Ya udah aku ngikutnya. Pokoknya. Lu tambah-tambahin. Bumar yang ngunggur. Dia kok sama apa? Gue ngomong ngomong ngomong. Tuh gambarnya salah. Salah nih. Itu gue jelas. Salah semua dong. Terus berapa segmen? Semua sembilan. Berarti aku terakhir segmen sembilan. Aku udah ngantung ngomong ngomong. Nih gom. Aku gak mau ya. Enggak sekarang gue mau tanya. King Nasar sama Mai ngapain. Ayo. King Nasar sama Mai ngapain. Berapa kali nyanyi Maen? Dia nyanyi dua kali. Maen. Maen ada seri sendiri buat jenis Ababil. Terus ada yang buat fashion show. Ada tuh dua kali. Ya King Nasar. Di endingnya juga nominasi juri merah tuh. Ya King Nasar. Sama semua nih. Berapa lagu? Berapa lagu King Nasar? Dua. Aku. Satu. Tapi. Tapi. Bacanya dua. Tapi satu segmen tuh. Berarti aku tiga. Yang lain dua aku tiga. Kan. Maen baca nominasi juga sama Pak Babai. King Nasar juga baca buat fashion guru. Pulang sama tiga. Pulang sama gak pulang? Nah kalau masalah pulang nih nominasi juri merah di belakang. Ya intinya gue mau tanya. Dua juri itu pulangnya sama gak mau gue? Nanti kita pulangnya. Kalau gue pulangnya. Itu udah di luar kendali aku juga itu. Aku udah paham sih sebenarnya. Yaudah kalau enggak gue pulang sendiri gue. Pulang sendiri gue kabur. Bodoh banget. Gimana dong Mi? Oh enggak. Bicara nih. Oh masa gue suruh pagi-pagi yang bener aja loh. Apanya pagi-pagi? Pulangnya. Terakhir yang lain. Pulang malem kan gak bagus nih. Eka kita pulangnya. Salah marahnya. Enggak kasih nama gue. Sumpah deh. Sumpah deh. Sumpah loh. Enggak CS nama gue. Bilang sama Bu Maria bilang. Kalau dia pulang tidur enggak. Enggak bilang sama Ebi enggak. Enggak mau pulang subuh. Enggak mau pulang terakhir. Enggak bakal mulang terakhir. Enggak mungkin lah Ebi tuh pasti enggak sih gue terbaik kok. Enggak mungkin lah. Oh DP takut marah pasti gitu. Enggak mungkin gue ditaruh terakhir. Oh udah tau gue wala sifatnya mau. Ntar gue panggil. Kratuk naik sini suruh. Iya 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 jam 9 jam 9 pulang. Assalamualaikum. Mau nih gue pulang nih sekarang. Ini jam apa nih? 9 kurang. Seperti jam 9 pulang yang 9. Enggak gue enggak apa-apa. Mau pulang jam berapa aja? Yang penting mau pulang jam 5 pagi enggak apa-apa. Yang penting dua orang. Iya ya. Siapa yang makin asal sama gue. Harus. Paket. Yaitu maksud gue. Sepaket itu. Wah iya itu udah tau kan. Yaudah.